Sederallon Asrama Haji Embarkasi Aceh sejauh ini masih direnovasi terutama pada sejumlah titik. Sebaliknya, komplek ini tidak lama lagi akan didatangi calon jama' haji yang kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Ada pun proses renovasi ini dilakukan pada bangunan asrama yang letaknya berdekatan yang meliputi bagian plafon, lantai, pintu, hingga kamar mandi. Pihak UPT Asrama Haji Bandar Aceh meyakini proses renovasi ini akan selesai sebelum jama'ah mulai masuk asrama. Sebaliknya Sederallon, sejumlah panitia penyelenggara haji justru pesimis karena renovasi itu meliputi pengerjaan berat dan dikhawatirkan mengganggu pelayanan calon jama' haji. Tapi kalau kita melihat dari rumah pekerjaan yang dikerjakan, kita kan tidak punya waktu lama lagi, sekitar 6 hari lagi baling lama. Kita nampaknya agak pesimis tuh penyelesaian ini ya. Dari Bandar Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.